Big time, big time Hey, but like I just Welcome back to Time Out Like I told my guy in main glass Time Out, Gang Like I told my guy in main glass Time Out, Gang Balik member Hippadila Kita kembali lagi ke Universitas Time Out Tanggal 22 Agustus 2022 Time Out, Gang Wow, peningannya hari ini asik, Gang Buka adalah guard-nya Satria Muda Pertamina Avan Seputra Dia kayak sih beneran Time Out, Gang sejati sih Karena kemarin kan dia jadi Player of the game, lalu dia selesai press conference Keluar tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, lumayan lah Jadi keren hari ini opening in Time Out So, shout out untuk Avan Seputra Dan juga of course, congratulations Sudah bisa membawa timnya lagi Satria Muda Ke IBL Finals So, good luck untuk SM dan juga Avan Nantinya, dan untuk kelas hari ini Jelas materi utamanya adalah The Crossover Gue sedih banget tentang kejadian Dan The Crossover kemarin ini Nanti gue akan membahas itu semua untuk kelas hari ini Of course, kita akan membahas juga tentang IBL Playoffs Mifinal yang akhirnya finalnya akan SM dan juga PJ pada waktunya Heheheheh, tapi sebelum itu Gue main ini kan dateng ke Bandung Gue ngeliput juga So, I drop an exclusive content hari ini Ada vlog lah Kecil-kecilan 10 menitan vlognya Untuk meng-capture sih Momen-momen yang menurut gue lumayan menarik yang terjadi di lapangan Of course, juga ada interviews juga So, kalau kalian penasaran dengan konten tersebut Make sure you join my membership program 20 ribu sebulan saja Lumayan, kayaknya IBL Kalau gue ngeliput juga bisa jadi exclusive content Jadi, jangan sampai ketinggalan guys Dan juga bantu untuk support channel ini Agar channel ini bisa terus ngomongin basket setiap harinya So, shout out to all my members And of course, shout out to all timeout gang juga Kemain, thank you banget Yang udah minta foto di Gorcitra Arena Gila banyak sih Minta foto, but thanks once again Gue seneng banget sih bisa ketemu orang-orang lagi Of course, I'm very happy actually Kemen ada di Gorcitra Arena Udah lama banget kayaknya Gak ngeliput basket di level profesional di Indonesia So, I was very happy to see everyone Yes, dan nanti kita akan balik lagi ke IBL Finals yang gue Kayaknya kami sudah berangkat sih nanti sih ke Bandung So, I'm very excited for the Finals Tampaknya akan seru sih Semoga 3 game ya nantinya So, once again Really appreciate everybody Kalau gitu, kita langsung masuk aja ke Rock and Strong Comment of the day gue skip dulu Tapi yang pasti kemarin ini yang ngeselin adalah R.R. Pogoy Guard-nya TNT Kemarin ini lagi PBA Finals Tiba-tiba deh melet dong Sebelum layup Waduh Kesel banget depannya temen gue lagi Depannya si Marsjo Lasiter Gue gak jadi Marsjo, gue tabrak sih Tapi kemarin ini pelatihnya Kalau ngakala TNT pelatihnya chat race ya Katanya manajemen dan juga pelatihnya marah banget sih Gak kayak udah mau dipulangin gitu sejak momen itu Tapi untungnya CRR setelah pertandingan Udah issue his apologies Udah minta maaf Dan menurut gue tuh iseng banget sih Iseng banget dan itu very disrespectful banget Apalagi ini adalah final guys Lagi final dan Memang waktu itu di layup skornya jauh sih Tapi untungnya mereka akhirnya menang ya Kalau ngakala cuma 2 poin aja kemarin menangnya Tapi semoga gak diulang lagi sama dia Semoga udah dapet pelajarnya Tapi wajib ditroll banget sih Udah ngeledek Tapi harus minta maaf setelah pertandingan Kalau gitu guys Langsung aja Kita akan masuk ke materi pertama kita Dimana gue sedih banget Untuk kota Seattle Jujur aja Kita tau kemarin ini Gila sih The Crossover Mendunia guys Satu dunia nonton mereka Karena ada King James dateng Jason Tatum Aaron Gordon IT Dejante Paolo Chad sama Marjan Main semua kemarin ini Plus Pemain kesayangan kita Nation George Yang hoki banget Bisa share the court With all these superstars Dan juga termasuk King James Jadi Dia sangat-sangat banget sih Menurut gue si Nation George ini Dan gue Sedih banget Karena memang chaos banget Akhirnya Disebabkan orang yang Kurang kuat Atau kurang kuat Kurang siap Kurang siapnya Para panitia di Crossover Untuk host yang ada King James Mereka mungkin gak nyangka The magnitude of the event Gonna be like that And ini efeknya King James Dateng emg gila sih Orang sampe rela camping guys 18 jam Sebelum pintunya dibuka Udah ada yang camping Dan orang itu Marah-marah juga di Instagram Kalo kalian cari Instagramnya Ada sih Tadi gue Nemu aja sih Pas lagi liat-liat And Yeah Tadi gue juga Kemain ini sih Kemain ini udah 2 hari ini Gue sempet ngobrol sama temen gue Namanya Brandon Yang kalo kalian liat Vlog gue Di Zik N Dia dapet tangannya Si Pao Tobaan Cero Dia Kemain camping juga Dia skip Temennya punya bachelor party Demi liat Lebron Dia camping dari jam 1 pagi Jadi dari jam 1 pagi Udah stand by Sama temennya Dan akhirnya dia gak bisa masuk Akhirnya dia gak masuk Men Kasian malah sih Jadi Katanya pertama itu Semua masih teratur Sampai jam 2 pagi Semua masih teratur Sampai jam 3 pagi Nah Hancurnya Rusaknya tuh Sejak ada orang yang keluarin ring basket Katanya Sejak ada orang yang keluarin ring basket Semua pada main Three on three One on one Seru-seruan Tapi Pas selesai main basket Pada gak ngantri lagi guys Pada langsung ke depan semua Katanya langsung panik semua Sehingga Yang di belakang yang udah camping pun Juga ikutan maju juga ke depan Karena jadi berantakan semua Jadi chaos banget setelah itu Jadi Itu adalah awal mulanya Kenapa jadi berantakan semua Ya sih menurut gue sih Dan Kasian banget Gue denger-denger juga katanya Ada yang pingsan Ada yang ketabrak-tabrak Ada yang muntah Gue udah gak ngerti lagi sih Joroknya sih Jorok apa sih disitu sih Tapi pasti Iya men Ini akan jadi pelajaran yang berharga sih Untuk Jumal Crawford Dan juga The Crossover Kedepannya Nah Sayangnya juga tuh Yang udah camping Dari jam 2 pagi Dari jam 3 pagi Semua baiknya gak masuk kan Karena The Crossover pun Awal-awal udah masukin keluarganya Pas masukin keluarganya Gue liat setengahnya udah keisi Setengah kapasitasnya udah keisi Dan itu banyak banget yang komplain Baik juga yang marah Ya lebih dari 2000 orang sih Setahu gue Lebih dari 2000 orang Soalnya gue gak bisa masuk kemarin Tapi untungnya gak rusuh sih Gue ngerinya kalo rusuh aja sih Kalo sampe kacanya dipecahin lah Apa Pintunya dihancurin Tapi untungnya sih Semuanya itu Hal itu tidak terjadi Tapi Ngeribal sih Karena Lebron juga pas masuk ke 8 Kalo kalian liat Gila tuh semua Di lapangan Semua guys Bocah-bocah Orang tua semua Pada video pegang HPnya Semua You don't know man What could happen Kalo securitynya gak ketat sih Itu ngeribal sih Kalo ada orang yang kayak iseng Atau apa gitu Udah just Lu udah kadang-kadang Hari-hari gini udah gak ketebak sih Orang bisa ngapain Tapi securitynya harusnya kayak ada 20 orang sih Harusnya Lebron perlu kayak 20 orang Atau mungkin 25 orang lah Atau jagain dia sih kemarin Tapi Lebron juga bete banget sih Pas lagi layup line itu Tiba-tiba orang ada nyamperin Mau ngetosin dia Sampai pegang HPnya Udah kayak mau didorong gitu Atau Lebron Si hatinya itu juga Salah hatinya menurut gue Gue udah feeling kayak Wah ini bakal berantakan sih Habis ini sih Gue udah yakin banget sih Habis itu Tapi emang si crossover tuh udah kebiasaan sih Udah kebiasaan banget Kayak Orang-orang yang siapa aja Boleh masuk ke lapangan Kadang-kadang gitu Karena mereka kan gak tau itu siapa Jadi Kalo udah ada superstar kayak Lebron sih Harus lebih teratur sih Dan sebelum game pun Jemal juga ceramah dulu guys Ceramah dulu Ingetin Orang-orang di saatnya kayak How to behave Dan juga how to respect everybody there Gila sih Dia marah-marah sih Jemal sih marah sih Sebelum pertandingan sih Dan kemarin itu kan Akhirnya diberhentiin Game-nya setelah satu setengah quarter Karena lapangannya lembab Licin Ternyata sumber masalahnya adalah Ada yang tarik file alarm Ada yang tarik file alarmnya di gym Dan itu katanya Kayak banyak yang gak bekerja Langsung alat-alat yang ada di gymnya Gue gak tau sih Mungkin termasuk kipasnya juga Mungkin disitu ada kipas Mungkin yang bisa bikin dingin lapangannya Dan itu kayaknya juga gak bekerja Dan itu kenapa lapangannya menjadi licin sih Karena Gue main pada bilang panas It's like a hot box Gila gue juga ngeliat orang yang nonton Keringetan jumal Pakai tangan panjang Essentials itu gue udah gak tau tuh Panasnya kayak apa juga Jadi bener katanya It's super hot Si Nation juga DM gue bilang It's hot as hell in there Jadi Karena beliatin itu gak penuh banget ya Gak seperti waktu gue nonton Triang sama John Collins Waktu itu Triang sama John Collins itu rusak sih Sampai atas-atas penuh banget semuanya Tapi kemainnya gak terlalu penuh-penuh banget Dan panas gitu Jadi makanya itu Akhirnya tadi si Jemal nge-tweet Untuk kasih penjelasan sih Kenapa bisa panas banget Dan juga bisa lembab Lapangannya Tapi Ya kemarin main satu setengah quarter Lebron lumayan lah Udah viral lah Udah viral dia Udah viral Ada dua dong Lalu juga ngedorong si JL lebih juga Jadi Lebron harusnya udah oke lah Datang ke sana Dan dia happy sih Dia bilang he felt the love Dan semoga aja sih One day Lebron akan keambil lagi ke Seattle Untuk bisa main the whole game Dan yang on fire main aja Jason Thiedem Si Jason Thiedem terpon masuk terus Guys kemarin Ini Jason Thiedem sih mainnya santai banget sih Ya dan Kita semua Highlight Dan of course Gue salah baca Dan of course Highlightsnya adalah Ya Paolo Sama The John Saya sudah baik kan guys Orang main sama The John Thiedem Jadi kita semua kena prank Beefnya hanya 3 mingguan aja guys Tapi Main ini gue juga bisa lihat sih Amang licin banget lah Kalau lo liat juga Isaiah Thomas jatoh The John Thiedem rey jatoh Lalu Marjon jatoh And of course Chad juga ankle Saat lagi jaga Lebron So It was just The right decision lah Menurut gue The right decision adalah Untuk berhentiin Game nya Dan semoga juga Ini IBL bisa melihat Bahwa nanti kalau kapan-kapan Misalkan ada lapangan licin lagi Nggak Nggak ngaruh guys Mau game nya sebesar apa Sementing apa Game nya mau siapa yang main Sejago Lebron Jemis main juga Kalau emang untuk safety pemain Harus diberhentiin sih Dan itu Gue bener-bener respect banget Sama Jamal Crawford Dan The Crossover Kenapa mereka Kemal itu bener-bener Make the right decision Untuk berhentiin game nya Jadi Sedih banget sih Gue untuk Seattle Karena ini adalah Sebenernya chance Untuk Seattle Menunjukin Kalau mereka itu Pantes dapet Team NBA Tapi Pas satu dunia nonton Malah hal ini kejadian Jadi Semoga aja sih Dapet chance Satu kali lagi lah Untuk Seattle Tanpa buktikan Mungkin untuk full game nya Perlu nungguin gue dulu Kali Nggak boleh Kalau cuma Nggak ada gue disana Mungkin harusnya gue dateng dulu Ntar Tapi Gue main sedih banget sih Jujur Pas di kereta Gue kaya Oh shit man I'm missing this man I'm missing out I'm so missing out Tapi Pas dia berhenti Gue kaya Oh shit Oke Untung gue nggak disana deh Kalau gue disana Mungkin gue juga kepanasan Keringetan Dan mungkin juga Gue akan cranky juga Kali gue rasa sih Tapi Ya I guess Semuanya akhirnya Work out dengannya Begitulah Tapi Asli sedih banget sih Untuk Seattle sih Oke Sekarang kita pindah ke IBL Playoff Ya Pada akhirnya Semuanya akan PG dan SM juga PG dan SM Untuk masuk final Dua tim ini masih OP banget sih Menurut gue Apalagi tentang Metal bertandingan mereka Metal bertandingan mereka Bener-bener beda banget Tidak tim yang lain Menurut gue Kita akan bahas Berita jahe dulu Yang nge-sweep West Bandits Comby first solo Dengan skor 2-0 Kemarin ini mereka menangnya 86-71 Gue sebenarnya sempet Seneng banget sih Akhirnya Dapet kesempatan Untuk nonton Young Guns P.J Yaitu Arigi Yesaya Dan juga Hendrik Percaya dirinya mereka sih Itu adalah hal yang paling Gue impressed banget Gue pas seneng banget Wih dia anak-anaknya sih Mainnya gak ada takut-takut Teman sekali sih Bener-bener Mainnya kayak pede semua sih Percaya diri wala sih Dan Ya Sama Pemain-pemain ini Gue proud banget sih Karena gue ngikutin Pemain mereka ini Ini dari muda Apalagi Dede Dede gue kenal dari 15 tahun Lu setau gue Jadi Dede is He's amazing bro Dia main Ini top scorer Untuk lokal P.J Dengan 12 poin Dia kalau udah dapet bola Transisi sih Udah gak bisa stop sih I believe gak Ini bisa stop sama Apalagi pemain web Baik-baik main winner Dia kalau udah transisi sih Hampir pasti akan ngepoin Man He's the star He's the star Of Plita Jaya Sekarang ini bersama Yesaya And Hari Kamis gue rencananya Kan trash talk Dengan Dede Jadi doain aja Semoga lancar guys Dan bisa Dan bisa Oke interviewnya Amin And Dior Masih dominan banget Dengan badannya yang segede gitu Dan juga mungkin Gerakannya udah gak selincah dulu Tapi menurut gue ya He just knows the game He knows the game And he knows how to play the game Dior 20 poin Dan juga 11 rebound Dior masih salah satu pemain Paling dominan Menurut gue di IBL Sekarang ini Efficient banget Menitnya gak terlalu berat loh Menitnya dia kadang-kadang sering diganti Dengan Dekardo Day Jadi Dia bisa fresh terus Saat lagi main sih And of course Dekardo Day Juga udah mulai Pede sekarang ini Dia dengan 19 poin Kemarin ini Dan perannya Dekardo Akan diperlukan sekalian Saat lagi IBL final Dan first Gak boleh lupa Masih ada Pras Masih ada Goffin Amin Vincent Yang menurut gue Juga sekarang mainnya Lagi bagus Untuk Lita Jaya Nah untuk WB Widi Shidaku sih Widi is really really good guys He was like Scoring With a lot Apa ya In multiple ways I guess Berbagai cara sih Dia kemainnya Ngepoinnya Dia 19 poin 8 asis He was killing it man I love his game so much Dan Ya Dia jauh lebih improve sih Sejak main di Timnas Menurut gue And of course WB kelemahan utamanya Adalah depth Mereka gak punya depth Yang dalem Menurut gue Gak punya squad yang Depnya dalem Jadi Kalo Widi sama Ryo Udah capek Udah kelar tuh kemarin Karena dulu starter kan Biasanya Ryo kan 6 men Ryo kan 6 men Cuma karena gak ada ragil Jadi dia harus Naik Dia harus naik jadi starter Sehingga kalo udah-udah dicapai Udah tuh kelar Susah dah Ya ragil Kok halas cedera pinggangnya Kok gak salah ya Dan ya Gak ada ragil Gak ada yang backup Untuk bawa bola sih Untuk si West Bandits kemarinnya Jadi PRnya mereka Harus cari guard baru sih Cari guard baru Untuk bisa jadi pelapisnya Widi dan juga ragil Tapi men Back to back final 4 men Untuk tim baru sih Lumayan oke sih Udah sesuai target katanya sih Jadi Tapi gue Malah yang paling sedih Of course Prawira gue kalah Prawira gue kalah Gue seri banget Dan dibantai kalahnya Mereka kalahnya 73-54 Apalagi main di homenya mereka Gue udah mikir At least ada game 3 sih Gue udah mikir Yakin mana ada game 3 Tidak besoknya Tapi saya Akhirnya gue salah Dan Ya Ternyata memang Prawira gue belum siap Untuk mau memasuk ke IBL final Mereka Kemudian tuh sempet unggul 7 poin Di kuartal ketiga sih Ingat gue setelah Denny Smiles Masukin Tapi Habis itu SM ngamuk guys SM ngamuk 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 26 point swing bro 26 point swing Setelah Sampai gamenya selesai Gila sih menurut gue sih Dan ya Avan Gila Avan pertama Cannot miss bro Cannot miss Gua nonton sama Coach Tyler Coach Tyler like Man That guy's on fire Avan 16 point Elijah Kemarin 13 And of course Arky juga 12 Arky gak pake pump pick Main ngescore coy 3 point nya 2 kali Langsung ditembak Di depan mukanya pemain Prawira Kalo Arky udah kayak gitu Udah susah men Untuk dijaga sih Dan juga mainnya main Bully ball Of course videonya Gue post di Instagram So Arky men 35 Still killing it It's one of the best players Di playoff ini Yeah Senjatanya banyak sih Senjatanya SM Banyak banget Kemarin Rizal Falcone Juga 2 kali 3 point at the end Menurut gue Loren Tius Oh juga mainnya bagus And of course Avan main top score Dengan 16 point So gue sekarang mau kasih Lihat interview gue Dengan Coach Yobel Thanks God Tuan baik Dia kasih lagi kesempatan Buat kita menang lah ya Soal Avan Bermain baik hari ini Saya percaya Di anak-anak SM itu Semua bisa step up Anytime Jadi Kemarin ada Juan Hari ini ada Avan Itu yang bikin saya juga Lebih percaya Sama tim ini Gitu Cuman Apa Satu hal aja sih Yang saya selalu tekenin Ya lu Jaga bagus Offense Bakalan ketemu lah Hari terakhir Rizal Falcone Juga dapat menit Yang lumayan crucial Dua kali 3 point Tadi apa yang Coach Lihat dari Rizal Falcone Rizal tuh Sebenernya tuh Emang udah ada disitu sih Di game 1 Di game 2 Dia juga Ngasih sesuatu Buat SM sebetulnya Cuman memang Minute play aja Yang mungkin dia belum dapat Cuman Kalau kita lihat Mentalnya Jally Anytime dia main Dia bakalan Ngasih sesuatu Buat kita Jadi Besok juga di final Saya masih percaya Ria Ngasih Trendnya mustinya Harusnya lebih bagus Tapi emang SM Mentalnya beda Sih menurut gue sih Kelihatan banget Yang experience Di playoff Dan juga yang masih muda Timnya Itu Prawira Masih muda sih Menurut gue sih Yuda main Sebenernya lagi gokil sih Yuda lagi on fire Sayangnya Angkle di quarter 3 Kalau gak salah Gue juga gak gitu liat sih Angkle gimana dia Tiba-tiba udah cedera aja kemarin Ya Dia cetak 17 point Pas Yuda keluar Udah tuh Agak hancur Main Abraham Abraham sayang sih Menurut gue sih Abraham nih statsnya Gue mau liat dulu sih Statsnya Abraham Gue sampe gak catat statsnya Abraham kan cuma 9 point 9 point Dan juga 3 dari 12 Kemarin ini Jadi gue Sedikit kecewa Gue expectnya Abraham Di game kedua Everything on the line Gue expectnya bisa 20 point Lebih sih Tapi Ya kemarin ini mungkin Dia dimatiin sama defense Dan dia keliatan I don't know man His looks just different man Mukanya dia berbeda banget sih I don't know how he feel Before the game Tapi dia kayak keliatan Ternyata gak fokus aja sih Menurut gue main Abraham sih But hey Hopefully he will come back To ma Prawira Next year Dan juga bisa bawa Prawira At least masuk ke final Setan depan Tapi menurut gue Harang ini SM masih favorit juara Mereka bener solid sih So shout out to Coach Yobel Yang sudah mau di interview Kemana ini Thank you banget Coach Yobel Yang selalu bersedia Really appreciate him Dan good luck Untuk SM Dan juga PJ Nanti untuk di final I think 2 tim ini Seru sih Yesaya Amah Dede Arigi Lawan team experience And of course Dior Lawan mantan teamnya A lot of storylines A lot of storylines Kayak Indonesia Patriots Lawan team last kali ya Tapi It's gonna be fun Ya kalo kalian di Bandung Make sure To check it out And nonton ke Girl Chitra I'll be there I'm excited to be there And yeah Once again Thank you guys so much Gue hari ini agak serak sih Suara gue agak capek sih Gue hari ini baru balik dari Bandung So I'm so sorry Kalo gue salah ngomong Ataupun energinya Kurang Kurang hari ini Tapi I'm kinda tired right now But Gue masih pengen ngomongin Banyak sama kalian Itu that's why Gue bikin timeout juga Gue penunggu pendapat Pendapat kalian juga Tentang ajal playoff Tentang the crossover Semua ditunggu banget Segenai man Thank you so much guys For always supporting timeout I'm excited Untuk bikin timeout Sebenarnya hari ini Cuma my energy Just a little bit off Hari ini But yeah Thank you so much Timeout gang Really appreciate everybody For rocking with me today Don't forget to like Don't forget to comment Don't forget to subscribe Don't forget to join My membership program And yeah Don't forget to feel blessed As well So thank you so much Guys for watching I will see you guys Again later Peace out Outro 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 Terima kasih telah menonton